Oke Kita akan bicara tentang mekanisme pelepasan Ya Karena kan kita tahu bahwa setiap emosi itu tersimpan Dan penyimpanan itu yang ngebuat kita jadi stress misalkan Overthinking gitu misalnya Gitu ya Dan saya rasa ini menjadi problem buat kita semua untuk bagaimana memanage diri gitu Teman-teman Jangan lupa Life is all about self-management Hidup ini intinya adalah bagaimana kita selalu memanage diri gitu Dan memanage diri itu kalau teman-teman sering dengar atau lihat video saya Itu saya sebut manas Ya manas itu apa? Pikiran, perasaan, emosi Gitu Jadi saya pengen belajar sama-sama kesadaran Tapi dari perspektif yang benar-benar kita ngerti gitu Karena kadang kalau ngomongin spiritual itu jadi ngawang gitu ya Jadi melangit Tapi kadang-kadang gak ngerti ini apa sih gitu Nah makanya saya pengen ngambil jalur dari pengertiannya dulu gitu Ya karena sesuatu tanpa dimengerti tidak bisa diaktifasi gitu Nah jadi kita belajar dari basic, santai, relax gitu kira-kira Oke teman-teman sip ya Yang baru ngikutin perjalanan letting go di saat ini Saya review dulu sebentar boleh ya teman-teman ya Yang udah ikut mohon kesabarannya untuk saya ngulang dulu sedikit Ya karena kita mau lanjut chapter berikutnya gitu Oke Sip Nah dengerin baik-baik Santai dan relax Oke Pelepasan atau yang disebut letting go Ibarat berhentinya secara tiba-tiba sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban Jadi teman-teman 95% beban hidup di dalam diri kita itu tidak kita sadari Garis bawah ya Tidak kita sadari Oke Artinya banyak hal yang kita gak ngerti Kenapa aku ngerasain ini Kenapa aku kok tiba-tiba begini Lagi happy Kok jadi sedih Ada perasaan-perasaan Itu hampir dari 95% kita gak tau penyebabnya apa Oke Nah Yang menarik adalah Kalau kita tidak mau menggali penyebabnya Kita gak akan bisa lepas dari beban itu Intinya teman-teman Kita terlahir dengan banyak beban siapapun itu ya Dalam tanda petik Kenapa? Karena dalam kelahiran kita Dalam diri kita sampai hari ini Lebih banyak orang yang tidak mengerti kita Daripada yang mengerti kita Nah sebaliknya Kita juga jangan-jangan gak mau ngerti siapapun itu Tapi poinnya adalah Simple ya Saya sederhanakan dulu Sederhanakan dulu Lukanya lebih besar daripada Kesadarannya gitu Ya Nah Berarti kalau teman-teman gak pernah ngecek itu Teman-teman gak bisa sembuh dalam tanda petik Gitu Nah Disini Saya ngambil Buku David Hawkins Karena Hawkins itu Sangat mudah Mengajarkan kita Untuk ngecek kita lagi di level mana Gitu Contoh ya Saya kasih contoh Banyak orang yang gak ngerti Emosinya Ya contoh Karena gini Karena bahasa emosi Susah untuk diceritain gitu Contoh ya Saya kasih contoh Kamu kenapa diem aja Betek Heeh Tau bete Betenya kenapa Gak tau pokoknya bete Nah udah jadi masalah tuh Kerasa gak enak Tapi gak tau yang enak Gak enaknya apa Ya coba-coba dirasain lagi kenapa Ya aku tuh tadi kesel Karena Orang itu gitu Jadi aku marah Nah Tadi kesel Sekarang marah Itu beda loh Mana emosi kesel Mana emosi marah Jadi sekarang orang marah Tapi berpersepsi kesel Pun sebaliknya gitu Gitu ya Nah jadi Kita hari ini akan ngebahas Membedah diri sendiri Membedah semua hal Yang mungkin kita tidak kenali Dan kita gak tau Ini tuh apa sih Gitu Dan itu biasanya Kerasa 35 tahun ke atas 40 tahun ke atas Baru kerasa Gitu Jadi setelah usia kita 40 tahun Jangan lupa setoran Siap Kohen Oh iya teman-teman Ini juga jangan lupa ya Ini salah satu partner In crime di TikTok Ada Mideren Juga tolong di follow dulu Itu namanya Kohen Kohen ini setiap Senin sama Rabu Kadang-kadang juga Jumat 1930 live Dan banyak hal yang Teman-teman bisa pelajari Dari ilmunya beliau Ya di follow juga Nah kalau si Anjrit Itu urusan pagi Tuh 7 pagi Gitu Kohen malamnya Ya Alright Lanjut ya Nah Jadi pada dasarnya Pada dasarnya Teman-teman maaf ya Saya mau menjenralkan dulu Supaya gampang ya Ya Saya mau menjenralkan dulu Pada dasarnya Kalian Saya Semua terluka Nah supaya agak Lebih dramatis ya Pada dasarnya Kalian Dan saya Semua terluka Nah gitu kira-kira Kita tuh Banyak luka By the way Banyak luka Ya Pada dasarnya Dan that's okay That's okay Kenapa? Karena kita gak bisa menolak itu Karena begitu kita lahir Kita hanya bisa menerima pada saat itu Dan nanti Kalau kita sadar Penerimaan itu Kenapa aku harus menerima Oh nanti Nanti kita bahas lebih dalam lagi Karena itu nanti akan ada Perjalanan jiwa Namanya Ya Nanti kita akan ngerti Ya Saya Mempersedikit Menggunakan diksi Atau terminologi Yang agak-agak populer Tapi salah diartikan ya Jadi Teman-teman Yang penting Di tahapan awal ini Sadarilah bahwa Saya punya luka Titik Itu dulu Ya Disadari atau tidak Ada itu gitu Nah Sekarang pertanyaannya adalah Saya ulang ya Pelepasan atau letting go Itu adalah bagaimana kita Mau melepaskan beban itu Luka sama dengan beban Ya itu dulu Kira-kira kurang lebih begitu Nah jadi kita akan bahas tentang itu Nah Itu pertemuan pertama Bicara tentang itu Nah yang kedua Ada tiga cara utama Menangani perasaan Tiga cara Saya cepat-cepat ya Teman-teman ya Karena ini udah satu dan dua Tapi mudah-mudahan nanti relay Yang pertama adalah Penekanan Yang kedua adalah Ekspresi Dan yang ketiga adalah Pelarian Oke Nah Yang menarik adalah Banyak orang yang menekan perasaannya Dianggap bahwa itu Ngepenting Ya udah aja Tapi padahal itu sedang Bertumbuh di dalam Gitu Ditekan Ditekan Udah gak apa-apa Contoh ya Karena mungkin tahu bahwa gak boleh marah Begitu ada emosi marah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Udah Teman-teman jangan lupa Semua emosi Didesain untuk Dilepaskan Ke tempat yang tepat Saya komain tuh Karena yang nomor dua Namanya ekspresi Ketika ekspresinya Ketempat yang Dalam tanda petik Buruk Maka hasilnya pasti buruk Contoh Saya sering kasih contoh Gini ya Teman-teman ketika kita marah Itu adalah energi Dan ketika itu energi Itu perlu dilepasin Dan gunakanlah Sebisa mungkin Energi Yang namanya marah Menjadi sesuatu yang Produktif Gitu Jangan menanam Sampah di dalam diri Ya Bener banget Ya Melihara kambing Bisa gede Potong waktu kurban Ini melihara marah Gak ada gunanya sih sebenarnya Cuman Maaf ya Karena mungkin Itu udah kebiasaan Untuk dipelihara Untuk disimpan Oh nanti membesar di dalam Teman-teman Jangan salah ya Teman-teman Begitu ngeliat ada orang Tenang Kalem Santai Uh di dalamnya bisa Berantakan berantem loh Kita gak tau So itulah kenapa Jangan judge Kurangi menilai Nah Ya karena menilai Nanti kita akan bahas Karena menilai adalah Salah satu kegiatan Yang ngebuat kita cepat Drop secara energi Oke Ya Sip Jadi Ditekan Nah contoh Lagi kecewa sama seseorang Pertanyaan Kenapa kecewa sama seseorang Bukan orang itu yang membuat kecewa Tapi ekspektasiku yang terlalu besar Terhadap orang itu Berarti orang itu Sedang mengingatkan bahwa Aku terlalu tinggi ekspektasinya Betul gak? Karena kalau saya kecewa sama seseorang Dan saya terus nyalahin orang itu Lupa bahwa setiap orang Lagi mau mengingatkan Dan memberikan pesan kepada kita Gitu kira-kira Caranya biar gak masukin sampah Harus gimana? Sadar Mana berita yang penting dimasukin Mana berita yang gak penting dimasukin Gak usah dimasukin semuanya Mana yang harus saya komen Mana yang harus saya gak komen Gak usah di komen semuanya Gitu Mana yang harus saya denger Mana yang harus saya gak denger Gak usah didengar semuanya Gitu Ya Nanti tekniknya kita bahas Sampai sini oke teman-teman? Oke ya Jadi Setelah teman-teman mulai belajar Letting go Itu tidak ada faktor luar yang salah Gak ada Semuanya pembelajaran Gitu Dan kalau semuanya pembelajaran Kita akan mulai belajar Berdamai dengan peristiwa Karena jangan lupa ya teman-teman ya Semua peristiwa itu netral Sebetulnya Gak baik Gak buruk That's it Paradox Yes Makanya ada dalam satu Ada dalam satu pembahasan hukum Itu disebut hukum paradox gitu Tuh Betul kata Cohen Hati ini ruang suci Bukan tempat sampah Dan kadang kita membuat ruang suci itu Kotor oleh sesuatu yang bahkan kita tidak sadar Untuk kita masukin Makanya teman-teman gak usah jauh Rumah suci terbaik dalam hidup itu diri kita Ini tuh temple kita Masjid kita Gereja kita Kuil kita Itu ini Jadi kalau belajar masuk ke kuil Ke temple Masuklah ke dalam dirimu Untuk apa? Untuk menemukan siapa yang paling sejati di dalam Gitu Gitu kira-kira Anyway Ya Nah Jadi Yang paling pertama teman-teman sadari dulu bahwa Oh oke Kalau kata Taylor Swift tuh The problem is always me gitu Bukan aku Sorry Bukan dia Tapi ada apa dengan aku gitu Nah Membuat sudut pandang ada apa dengan aku Itu kalau tidak terlatih gak bisa Kenapa? Karena kita setiap saat melatihnya untuk keluar terus Maka menyalahkan jauh lebih besar Daripada merenungkan Ya Makanya yang saya selalu ulang-ulang teman-teman Orang yang males mikir Pasti dia akan menjudge terus gitu Pasti dia akan menilai terus gitu Makanya kenapa penting untuk berpikir Kenapa penting untuk belajar Ya Kenapa itu penting untuk belajar Jadi teman-teman Hidup tidak pernah selesai mengajarkan sesuatu Maka jangan lelah untuk belajar Tadi pagi kita bicara tentang rejeki ya teman-teman Jangan lupa loh Salah satu rejeki besar yang kita luput untuk mensyukurinya adalah Masih punya semangat belajar Semangat belajar tuh rejeki loh Gitu Sip ya Teman-teman saya baca buku Letting Go-nya David Hawkins Tapi saya mungkin akan mengaitkannya ke Tasawuf Saya akan mengaitkannya ke Vedanta Saya akan mengaitkannya ke Psikologi Saya akan mengaitkannya ke macam-macam gitu ya Jadi ini udah jadi ramuan Karena kebanyakan orang ini Nyaman dengan ramuan orang lain Dianya gak pernah meracik gitu Nah setidaknya kita belajar bahwa teman-teman sekarang dapat ramuan saya Selesai teman-teman dapat ramuan saya Teman-teman raciklah ramuannya sendiri Oke Karena nanti pada akhirnya Pada akhirnya Kita semua punya cara sendiri untuk menghadapi masalah kita masing-masing Gak ada yang sama gitu Makanya saya selalu ulang-ulang ya Dimanapun saya bicara saya tidak pernah Beniatkan untuk meyakinkan sesuatu gitu Gak pernah Saya cuma mau cerita Ngajak mikir Merenung Dan carilah jawabannya sendiri gitu Karena saya gak pengen diikutin Buat apa ngikutin saya Gitu kira-kira Nah jadi Disinilah proses enak dan nikmatnya menjadi sahabat belajar gitu teman-teman Ya Oke Dapat ya teman-teman ya Itu pertemuan kita kira-kira kemarin bicara tentang itu Nah Sekarang pertanyaannya adalah Ini ada satu statement yang menarik disini tuh ini teman-teman Bentar ya saya cari dulu ya Bukan pikiran Dan bukan fakta Tetapi perasaan yang menempel ke dalam pikiran dan fakta yang membuat kita tidak nyaman Jadi yang beban itu adalah di perasaannya gitu Ya Karena nanti kita ngerti bahwa setiap satu perasaan dia punya ribuan pikiran By the way Dia punya ribuan pikiran gitu Nah ini saya mau highlights dulu ya teman-teman ya Kita bicara dalam konteks science dulu sedikit Supaya ada bukti ilmiah penelitiannya Ya Jadi di observasi tentang teori scientific yang namanya gray laviolet namanya Itu tahun 1981 Pikiran disimpan di bank memori sesuai berbagai nuansa perasaan yang terkait dengan pikiran-pikiran itu Jadi si perasaan ini ngasih power ke pikiran Karena itu ketika kita melepaskan sebuah perasaan kita membebaskan diri dari seluruh pikiran yang terkait dengannya Jadi yang penting itu ngebebasin perasaan teman-teman Ya Ketika kita tahu bagaimana cara berpasrah seluruh perasaan apapun bisa dilepaskan kapan saja Dimana saja dalam sekejap Dan itu bisa dilakukan dengan mudah dan berkelanjutan Jadi yang lama dipegang tinggal dilepasin sebenarnya lepas Tinggalnya Gampangannya Tapi yang ngebuat kita gak mau lepasin sebenarnya Kamunya aja yang gak mau ngelepasin perasaan itu Kenapa? Karena kamu ngerasa bahwa Ya aku gini karena mau ngasih pelajaran buat dia Kalau kamu gak dapet pelajaran nanti kamu gak berubah Nah satu Jadi dendam Ya karena kamu gak layak dimaafkan Kamu yang salah sama saya kok saya yang memaafkan Cara melepaskannya memaafkan gak ada lagi Sehingga ketika memaafkan sadarilah bahwa bukan kamu yang layak untuk aku maafkan Tapi aku yang layak untuk bahagia gitu Nah sekarang gimana skill memaafkan kita? Tuh susah Apa yang ngebuat susah? Karena gak pernah latihan Kenapa gak pernah dilatih? Karena gak tau kesadarannya Gak tau ilmunya Dan disitu nanti kita penting untuk terus belajar gitu Gitu ya Kenapa cinta mendominasi pikiran? Karena dengan cintalah kita akan melekat Maka kita akan selalu disakiti hati oleh orang yang kita cintai Bukan oleh orang yang kita benci Bukan Orang yang kita cintai jauh lebih menyakitkan daripada orang yang kita benci Hukumnya begitu Mau gak mau Maka setiap kita punya rasa cinta, rasa sayang Ada lekat, kemelekatan disitu Attachment Makanya antara mencintai dan melekat itu dua hal yang tipis banget Setipis, tipis, 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 tipis banget Gitu ya Nah Jadi Apa itu kondisi pasrah? Kondisi pasrah bermakna menjadi bebas dari perasaan-perasaan negatif di area tertentu Sehingga kreativitas dan spontanitas mampu bermanifestasi Tanpa perlawanan atau campur tangan konflik batin Artinya Ketika saya pasrah, saya lepasin perasaan negatif Selesai Siapa yang bisa melepaskan? Aku Dan ini gak bisa diwakilkan Teman-teman mau ikut seminar, mau ikut pembelajaran, mau ikut apapun Tapi gak pernah melatih untuk lepas Gak bisa Karena ini sesuatu yang tidak bisa diwakilkan Ya, ini adalah perjalanan yang gak bisa dijokiin Anyway, teman-teman Kita gak bisa libur dalam hidup Gak bisa Gak bisa absen dalam hidup Ya Cinta yang baik yang gimana? Cinta yang baik adalah cinta yang membebaskan Ya, nanti kita bahas tentang Essential of love Ya, nanti kita bahas ke situ Oke ya, teman-teman ya Dapet ya Mudah-mudahan ada sesuatu nih Dari opening Kita pemanasan dulu Belum mulai ya Ini baru pemanasan nih Baru warming up dulu Ya, warming up Nah, jadi sekarang yang punya stigma Susah, gak bisa Siapa yang bilang susah? Aku Siapa yang bilang gak bisa? Aku Jadi siapa yang Yang membuat aku untuk lepas dari beban Yang terus membebani siapa? Aku Gitu Gitu kira-kira Sip ya Nanti kita kaitkan ke teologis Nanti kita kaitkan ke spiritual Nanti kita kaitkan ke tempat-tempat lain lah Tapi teman-teman Please Isi dulu knowledge-nya Karena berspiritual tanpa knowledge Itu nanti cuma bisa ikut-ikutan aja sih Gitu Gitu ya Nah, jadi kita kasih nutrisisi knowledge gitu Itu penting Karena kalau kita gak tahu Kita gak ngerti Kalau kita gak ngerti Kita gak akan berubah Karena yang akan merubah kita adalah pengertian Oke teman-teman Sip ya Clear ya Oke Perasaan dan mekanisme mental udah kita bahas kemarin Jadi ada di tekan Mau diekspresikan atau lari dari perasaan Sebiasa mungkin jangan lari dari perasaan Tanya Aku tuh kenapa Ya Nanti di akhir sesi Kita sama-sama belajar melepaskan beban perasaan Ya Nanti di akhir ya Ini praktek yang simpel Tapi kalau teman-teman lakukan berulang-ulang Pengalaman pribadi saya itu sangat efektif efisien Secara subjektif saya bisa katakan Ini salah satu cara untuk bagaimana kita melepaskan emosi Ya Nanti di ending Kita Apa namanya Kita praktek lah gitu ya Kita coba Makanya Yang belum nyiapin catatan sama ballpen Siapin Karena nanti kita butuh itu Ya Oke Sip ya Teman-teman ya Kita mulai Udah siap Ntar ini pada bobo Jangan-jangan Cek dulu lah Ready 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 ya Oke Ini baru pemanasan Belum apa-apa Belum Ini baru Apa namanya Warming up Sebelum kita mulai Kita santai dulu relax sebentar Supaya Lebih calming Lebih santai Lebih relax gitu ya Jadi Sebelum mulai Yuk Kita dengerin dulu Lagu ini Selanjutnya adalah Perasaan dan stress Oke Mantap Ada feel good gak teman-teman Ada rasa enak Lebih replong Lebih enak Karena kita tuh Kalau kumpul di Vibrasi dan frekuensi yang pas tuh Enak loh Feel good Ada sesuatu yang lebih Gimana gitu Berasa ya Semoga berasa Anyway Mantap Oke Feel good Yes Ya Itu yang kita butuhkan Nice Nice Thank you Oke Sip ya Feel goodnya udah oke Sekarang pindah lagi ke sini Kan tadi udah diturunin Sekarang naik lagi ke sini Siap lagi Untuk Apa namanya Untuk kita menyelap Ya Sip Apapun yang sedang teman-teman Rasain sekarang Problemnya apa Let's dive in Ya Tenang aja Ya Oke Dan mungkin karena Perasaan itu Karena masalah itu Teman-teman jadi Mau belajar Ya Kalau gak ada itu Mungkin kita gak mau belajar Jadi kita tahu bahwa Setiap hal yang Kita anggap buruk Dalam kehidupan kita Adalah Sesuatu yang menumbuhkan By the way Ya Sip Lanjut ya Let's start Kita mulai ke chapter Yang namanya Perasaan dan stress Oke Anyway suara sama musik Oke teman-teman Kita cek dulu Suara sama musik Apakah balance Suaranya enak Musiknya oke Kekencangan enggak Oke aman ya Sip Mantap Thank you Lanjut ya Ada banyak perhatian Dan publikasi Tentang masalah stress Tanpa pemahaman Yang tepat Mengenai sifat dasarnya Ini ya Teman-teman ya Ketika kita mulai Melakukan self-diagnose Melakukan Diagnosa Oh iya saya lupa Tadi lagunya judulnya Usik By Feby Cari aja usik Usik Ya saya ulang ya Ada banyak perhatian Dan publikasi Tentang masalah stress Tanpa pemahaman Yang tepat Mengenai sifat dasarnya Oke Dikatakan bahwa Kita lebih rentan Terhadap stress Daripada Sebelumnya Apa penyebab utama stress Tentu saja Penyebabnya bukan Faktor-faktor eksternal Oke Faktor-faktor eksternal Hanyalah contoh Dari mekanisme Proyeksi Nah teman-teman Mulai ngerti ini ya Sesuatu yang di luar Itu adalah Proyeksi yang di dalam Jadi mulai sadari Bahwa Bukan kenapa Kamu gitu Kamu gitu Disebabkan oleh Kenapa dengan aku Gitu Ulang ya Ulang ya Ulang ulang Faktor-faktor Eksternal Hanyalah contoh Dari mekanisme Proyeksi Oke Jadi kalau kita bicara Dalam konteks Mekanisme Proyeksi Semua yang terjadi Itu datang Dari proyeksi Semua yang kita nilai Semua yang kita hadapi Datang dari proyeksi Dapet ya Simpel Contoh 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 Kalau teman-teman Lagi kesel Semua yang kita lihat Ngeselin aja Tapi kalau teman-teman Lagi happy Semua yang dilihat Beautiful Indah Top Ya Jadi kalau ada istilah Seeing is believing Melihat adalah percaya Bukan itu Tapi kepercayaanmu Yang akan terjadi Dimana proyeksi Di dalam yang akan terjadi Gitu Jadi kalau sekarang Ada sesuatu yang nyebelin Santai dulu Nah Itu proyeksiku Aku jangan terlalu cepat Untuk bereaksi Tidak dulu Tidak dulu Nah gitu Gitu ya Mau tanya kah Agar jadi orang yang sabar Dan ikhlas Gimana Nih ini kita lagi bahas Cara menjadi sabar Ikhlas Menerima Semuanya Ini pembahasan lagi disitu Sampai sini oke teman-teman Nangkep Nangkep maksud saya gak Tentang proyeksi Nangkep ya Paham ya Oke Sip Mantap Ulang ya Sekali lagi ya Faktor-faktor eksternal Hanyalah contoh Dari mekanisme proyeksi Mereka Atau itu Yang dipikir Sebagai penyebabnya Sementara pada kenyataannya Apa yang kita rasakan Sekedar pelepasan Tekanan batin Dari emosi-emosi Yang tertahan Perasaan-perasaan Yang tertahan inilah Yang membuat kita rentan Terhadap stres eksternal Contoh Contoh ya Misal Teman-teman Kalau percaya Kalau ada orang Yang pakai baju kuning Dia bikin aku Jadi Tidak beruntung Itu kepercayaan Terus karena Kepercayaannya gitu Ada orang yang pakai baju kuning Astaga Ketemu baju kuning Aku pasti gak beruntung Nah Mulai itu Itu belief kita Yang nanti Begitu terjadinya Tidak beruntung Gara-gara Si kuning Tadi sih Gitu Gitu loh Jadi hati-hati Sama kepercayaan Ya Hati-hati Sama belief Karena belief itu Belum tentu Realitas gitu Makanya Penting untuk Selalu mengupdate Si belief Ya Nah Terus dibilang Contoh Gampang lagi Teman-teman Pernah marah Sama orang lain ya Gara-gara dia Anggapannya Enggak kok Marahnya udah ada disini Sesuatu yang disini Itu yang saya bilang tadi Semua kita terluka Dah Mau gak mau Semua kita punya luka Ini saya ulang-ulang ya Supaya agak dramatis Semua siapapun kita punya luka Tolong ingat ini baik-baik Gitu ya Itu ingat tuh Jadi maksud saya Jangan ngerasa bahwa Aku orang yang paling menderita Di dunia ini Enggak Enggak Pada dasarnya Semua menderita Pada dasarnya Cuman kalau ada orang ngomong Kamu kok gak keliatan menderita Iya aku menderita sih Tapi aku gak pernah Bikin status soalnya Aku gak pernah cerita-cerita aja Gak pernah mengumbar Deritaku gitu Nah sekarang yang menarik Deritanya diumbar Gak diberesin gitu Akhirnya nyari perhatian dari luar Bikin status aja Berharap ada orang yang baca terus Jadi kasihan sama kita Akhirnya kita jadi pengemis Ngemis kasihan orang Terus datang pengemis minta-minta Oh dasar kamu pengemis Nah yang pengemis siapa nih Dia yang minta-minta Atau aku yang bikin status Ayo gimana Berarti pengemis nunjuk pengemis gitu Bener gak teman-teman Nah artinya Artinya Begitu kita mulai menyadari ini Ketika kita bicara dalam konteks bahwa Oh iya ya Basically di dalam disini Saya sering bilang Namanya unfinished business Sesuatu yang belum diberesin Sesuatu yang belum selesai Gitu Jadi ingat ya Gak ada kata-kata Aku sakit hati Karena gara kamu No Sakit hatinya udah ada Tapi dia hanya mencet tombol Gitu Sampai sini oke Paham Teman-teman sambil didengar Sambil dirasain Ini gue banget deh Gitu Relate deh Gitu ya Jadi sambil melakukan yang namanya Penlahan ke dalam Gitu Awasnya jangan gini nih Begitu ngomong Yang diingat Bener dia banget Ih dia banget Gitu tuh orangnya Awas jangan gitu loh ya Teman-teman Kalau punya kebiasaan Dia Dia-dia-dia-dia Gak akan berubah aja Saya sering cerita nih ya Di pengajian nih biasanya Eh Jangan jadi orang pelit Iya Saya jadi ingat tetangga saya pelit Gitu Bukan dia yang ingat gitu Gitu ya Anyway Jangan aja dia orang yang Ghibah Wuh bener teman saya tuh ya Tukang ghibah Yang diingat temannya coba Jadi aja nanti Kalau pas nanya di forum Mau nanya teman saya Nah padahal yang nanya dia Gitu Ya Ya teman-teman ya Ingat Ini masukin ke dalam Karena poinnya bukan untuk orang lain Coba dirasa-rasa Iya ya Gue banget nih Gitu Jadi maksud saya Selesai ini ngerti bahwa Ada sesuatu yang Gak beres di dalam Nah tapi ini Bukan buruk Enggak Karena daripada pura-pura I'm fine I'm okay Ditutupin tuh Represif namanya Lama-lama meledak Ya It's okay to not be okay Nggak okay itu Juga okay Ya Ribet ya emang sih Bahasa tuh jadi ribet Tapi mudah-mudahan paham ya Anyway Anyway Lanjut ya Pulang ya Ntar ah Tanya dulu sampai sini Ini paham apa puyang Paham Mantap Thank you Yang paham satu yang puyang 882 Ya oke Paham banget Duh seneng ya Ini kalo ngobrol sama orang-orang pinter Gini tuh seneng deh Gitu ya Cepet paham gitu Tapi cepet lupa juga sih Abis ini Ini lagi Sedih lagi sih gitu Ketawa dulu lah Eh tepuk tangan maksudnya Salah Salah mencet lagi Ya nggak apa-apa ya Oke Lanjut Alright Lanjut Pulang ya teman-teman ya Dah Faktor-faktor eksternal Hanyalah contoh dari Mekanisme proyeksi mereka Atau itu Yang dipikir sebagai penyebabnya Sementara pada kenyataannya Apa yang kita rasakan Sekedar pelapasan Tekanan batin Dari emosi-emosi yang tertahan Right Perasaan-perasaan yang tertahan Inilah yang membuat kita rentan Terhadap stres eksternal Sumber sebenarnya stres adalah Dari dalam diri sendiri Bukan dari luar diri Sebagaimana banyak Diakini orang Garis bawah Bener ini ilmu mahal Makanya jangan disepelekan Ya Gimana cara menghormati ilmu ini Diaplikasikan Gitu ya Nah Saya ulang ya Sumber sebenarnya stres adalah Dari dalam diri sendiri Bukan dari luar diri Sebagaimana banyak Diakini Orang Ya Kesiagaan untuk bereaksi Dengan rasa takut misalnya Bergantung pada Seberapa banyak rasa takut Di dalam diri Yang kemudian dipicu oleh Stimulus dari luar Dipicu oleh Stimulus dari luar Semakin besar Ketakutan yang kita simpan Semakin persepsi kita Tentang dunia Diubah menjadi Pengharapan yang Menakutkan Mengharapkan Ngarep terus Akhirnya jadi ada ekspektasi Katanya 70% penyakit dari pikiran Almost yes Tapi ada yang bilang juga 85 Ada yang bilang juga 92 Ya anyway Teman-teman Berarti pikiran bisa bikin kita sakit gak? Bisa gak? Pikiran Bisa bikin kita sakit gak? Iya Berarti kalau pikiran bisa bikin kita sakit Berarti pikiran bisa bikin kita sehat Betul gak? Berarti tinggal milih nih Saya mau menjadikan pikiran ini sebagai sumber sakit atau sumber sehat Itu pilihan Nah simpel teman-teman yang mau belajar Teman-teman lagi menggunakan pikirannya untuk sehat Sip Mantap Aku pengen sehat Yes Dan ya mudah-mudahan ya After ini kita tuh bisa nerima Lebih baik gitu sih diri ini Ini tuh banyak ditolak loh Banyak dibully Sok coba Kalau ngaca Yang dilihat pasti jeleknya dulu Kurang apa ya Kurang apa ya Gitu Jeleknya dulu yang dilihat Ih ini Ih ini Dikomplen mulu gitu Sokapan Terakhir memuji diri Bukan-bukan sopede Bukan ya Tapi Menerima gitu Dalam artian bersyukur lah Itu bahasanya Berterima kasih Gitu Dan bukti kita berterima kasih sama diri kan sederhana Dirawat Dirawat Karena kita gak bisa lepas dari ini Dan seumur hidup Kita hanya akan bareng sama si ini So itulah kenapa Gak ada yang bisa sayang sama kita kecuali si ini Jadi Jangan nyari di luar lah Ingat Yang di luar adalah refleksi Oke Teman-teman ya Dapet ya Clear ya Mantap Lanjut ya Alright Sip Nah Bagi orang yang penuh ketakutan Dunia adalah tempat yang menakutkan Ya Bagi orang yang penuh amarah Dunia adalah kekacauan Akibat frustasi dari kekesalan Bagi orang yang memendam rasa bersalah Dunia adalah godaan dan dosa Yang ia lihat dimana-mana Ayo Nih Dosa Godaan Dosa Godaan Itu pasti di dalamnya banyak rasa bersalah Dikit-dikit takut Dikit-dikit Dikit-dikit Ih banyak godaan Nggak mau tergoda Itu pasti banyak bersalah di dalamnya Feel dimana kita merasa bersalah Jadi aja kita benci sama dunia Abis gitu mikirnya gini lagi Nggak apa-apa aku di dunia sangsara Yang penting nanti di akhirat Nah gimana Sekarang aja nggak beres Sampai lagi nanti gitu Habis gitu julid lagi sama tetangga Nggak apa-apa lah Dia duniawinya enak Tapi belum tentu akhiratnya nanti masuk surga Tahu dari mana coba Nah itu kejulidan-kejulidan religius biasanya Ya Anyway Nggak boleh baper ya teman-temannya Karena fakta masalahnya Nah Sekarang pertanyaannya adalah Saya ulang ya Saya ulang Berarti faktor eksternal Itu adalah ekspresi dari dalam Ya Jadi Begitu faktor eksternal adalah refleksi dari dalam Saya ulang sekali lagi ya teman-temannya Ini penting sih Semak Aduh kenapa lagunya jadi gini ya Oh saya lupa untuk diulang-ulang Sorry sorry Nah ini lagu paling enak buat belajar sih Semakin besar ketakutan yang kita simpan Semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan Bagi orang yang penuh ketakutan Bagi orang yang penuh amarah dunia adalah tempat yang menakutkan Bagi orang yang penuh amarah dunia adalah kekacauan Akibat frustasi dan kekesalan Bagi orang yang memendam rasa bersalah Dunia adalah godaan dan dosa Yang ia lihat di mana-mana Apa yang ada di dalam diri mewarnai dunia kita Ini punch point Jadi warna di luar tergantung warna di dalam Kalau teman-teman pakai kacamata hijau ya semuanya jadi hijau Begitu ketemu teman Kenapa muka lu hijauan Terus teman yang ngomong Buka dulu kacamatanya dong Kalau kamu udah ngebuka kacamata Kamu akan melihat aku ini indah Apa maksudnya Kenapa kita bisa menilai julid mengkategorikan Karena kita pakai kacamata konsep kita Dan kalau kita ngelepas semua konsep Negative thinking Yang kita lihat hanyalah keindahan Bukankah ketika kamu melihat seseorang itu sangat indah Kamu melihat Tuhan disitu Yang kamu lihat Tuhannya Bukan sosoknya Tapi karena sosoknya adalah wujud Maka kamu melihat wujud Yang isinya adalah kasih sayang Tuhan gitu Jadi begitu saya terpesona dan saya amaze kepada siapapun Saya amaze sama isinya Bukan orangnya Ini yang gak penting Dalamnya yang penting Betul gak? Maka kalau kita udah mulai bisa membedakan Mana fisik dan mana isi Saya hanya akan amaze dengan Siapa penciptanya gitu Dan saya tahu bahwa itu adalah bagian dari manifestasinya dia Bentuknya apa? Kasih sayang Tuhan Gitu Ya Oke Nah jadi saya ulang ya Ini penting banget nih teman-teman Ada di dalam diri Ada di dalam diri Mewarnai dunia kita Ya Apa yang mewarnai Diwarnai Jadi yang di luar tuh Nah karena kita jarang latihan melihat isinya Kita ngejudge mereknya Ah dasar kamu orang ini itu Ini itu Padahal yang kita lihat dan aku Dua-duanya kasih sayang yang sama gitu Betul gak? Nah ini kalau gak dilatihkan gak bisa Apalagi udah terpapar sama dogma Doktrin Pengajaran Ilmu dari figur otoritas Orang tua Lingkungan Gitu Anyway Ya Sekali lagi ya teman-teman ya Karena ini penting banget Boleh ya Sekali lagi ya Gak bosen ya Sekali lagi aja Sekali lagi Ya sekali lagi ya Oke Semakin besar ketakutan kita Yang kita simpan Semakin persepsi kita tentang dunia Diubah menjadi pengharapan yang menakutkan Oke Bagi orang yang penuh ketakutan Dunia adalah tempat yang menakutkan Bagi orang yang penuh amarah Dunia adalah kekacauan Akibat frustasi dan kekesalan Bagi orang yang memendam rasa bersalah Dunia adalah godaan dan dosa Yang ia lihat di mana-mana Apa yang ada di dalam diri Apa yang ada di dalam diri mewarnai dunia kita Jika kita melepaskan rasa bersalah di dalam diri kita Kita akan melihat dunia Nanlugu dan indah Namun Orang yang menyimpan rasa bersalah Hanya akan melihat kejahatan di dunia Aturan dasarnya adalah Kita berfokus pada apa yang kita tahan Duh ini dalam banget sih Kita Berfokus terhadap apa yang kita tahan Semakin posesif Semakin takut kehilangan Semakin mengontrol Semakin takut untuk kehilangan Semakin pengen perfect Pengen sempurna Semakin takut untuk tidak terjadi Betul gak Maka Meningga bagus dikit Daripada nunggu perfect Tapi terjadi Ini nunggu perfect dulu nih Gak jadi-jadi Kenapa? Overthinking masalahnya Gitu Ini pants lainnya keren banget Sekali lagi ya Aturan dasarnya adalah Kita berfokus pada apa yang kita tahan Artinya Yang kita tahan Itu jadi sesuatu Yang akan memberatkan Gitu So that's why we need to let it go Let it go Gitu Stres muncul dari akumulasi tekanan Perasaan-perasaan yang kita tertahan Tekanan tersebut mencari jalan keluar Tekanan tersebut mencari jalan keluar Dan karenanya Peristiwa-peristiwa eksternal Hanya memicu apa yang selama ini kita tahan Baik secara sadar ataupun tidak Ngerti ya sekarang ya Semua urusannya adalah Apa yang ditahan Oke Energi perasaan kita Yang tersumbat muncul kembali Melalui sistem saraf otonom kita Dan menyebabkan perubahan patologis Yang mengarah pada penyakit Oke Perasaan negatif serta-merta Menyebabkan hilangnya 50% Kekuatan otot tubuh Dan juga mempersempit Fisi kita Baik secara fisik maupun mental Oke Stres adalah reaksi emosional kita Terhadap faktor pencetus atau stimulus Stres ditentukan oleh sistem keyakinan kita Dan tekanan-tekanan emosional Yang terkait dengan sistem keyakinan tersebut Teman-teman Hati-hati Dengan sistem keyakinan kalian Jangan-jangan sistem keyakinan kalian dan saya Itu hanya dapat dari dongeng Cerita Dogma Doktrin Hati-hati aja Dan nanti ini kaitannya sama Religius nanti Agama salah satunya Hati-hati loh Ya Karena Orang yang religius belum tentu punya moral yang bagus Itu penting Karena concernnya adalah penting untuk kita Sangat berhati-hati sama keyakinan kita Ya makanya Jangan ketipu sama hal-hal gitu Ya Jangan Gimana ya Ya kita Kita tertutup gara-gara Figur otoritas gitu misalnya Gara-gara yang ngomong Figur otoritas Main iahin aja Iya kan menurut Nah Menurut Nah Yang ngomongnya juga manusia loh Ingat ya Guru itu artinya cahaya Bukan orangnya Tapi cahaya yang dititipkannya Jadi bukan sosoknya yang penting sebenernya Sebenernya ya Tapi poinnya adalah kesadarannya Ya ini penting Stres ditentukan oleh sistem keyakinan kita Dan tekanan-tekanan emosional yang terkait dengan sistem keyakinan tersebut Makanya gunakan akal Gunakan akal gitu Dengan pokoknya katanya-pokoknya katanya gitu Ya Maka Bukan stimulus eksternal yang menyebabkan penyebab stres Melainkan tingkat reaksi kita Semakin kita berpasrah Semakin kita terhindar dari stres Bencana akibat stres Hanyalah akibat dari emosi-emosi kita sendiri Efektivitas pelepasan dan berkurangnya respon tubuh terhadap stres Nanti akan ada bahasannya sendiri Oke Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini Seiring kehilangan poin pentingnya Mereka mencoba meringankan efek pasca stres Daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri Atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal Ini seperti mencoba menurunkan demam Tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya Ayo Ngaca Mukanya jelek Yang diganti kacanya Makanya muka itu Bukan dikasih filter dirawat Jangan diganti kacanya Beli kaca baru Ngaca lagi Jelek Pecahin lagi kacanya Ngeliat di kaca Cemberut Tapi yang digini-giniin mulutnya Yang di kaca gitu Betul gak? Berarti kaca sebagai refleksi Tergantung gimana aku Aku senyum dia senyum Aku mukanya merengut gitu Dia juga ikut merengut Nah berarti sekarang Maaf ya Jangan-jangan banyak ngeganti kaca sih gitu Tapi nih si ininya gak diberesin gitu Pake efek boleh lah Kacanya bosan Gitu ya Oke ya teman-teman ya Dapat ya Nanti kita bahas tentang Tentang kesadaran kaca Refleksi Kalau udah kita Kalau kita udah kaca Yang asli yang mana sih? Makanya nanti kita ngerti bahwa ada statement The image of God Ima go day Begitu kamu Bercermin Refleksi itu Menentukan Apa yang di depan cermin Maka perubahan Tidak pada cerminnya Bukan ngeganti kacanya Tapi merubah refleksinya Oke Oke gak nih Sampai sini Ini kalau diam-diam gini tuh curiga sih Antara ngerti banget Sama bingung gitu Oke Ini mana sih? Ini apa ya? Oke Sampai Sampai teman-teman Cuma ini ada di detail Katanya konten anda Adalah konten rekaman Ini gimana mau rekaman Ini gerak-gerak Satu Dua Tuh Tartar ya Ini saya harus Ini dulu Apa sih ini? Oh Hahaha Curiga ngaharuleng Bener Bisa jadi Harus sambil senam ngomong ya Supaya ini dianggap Oh gak gerak kali ya Tadi gini baca Wah Bener Oh suaranya kayak rekaman Kayaknya harus pake gini ya Jadi gini teman-teman Ini bukan rekaman ya Ini asli Ya Admin tiktok Dengerin baik-baik Ini aku lagi ngomong Kamu harus tau Kalau aku lagi ngomong Asli Ngertinya Ya Kamu harus ngerti Karena kalau kamu gak ngerti Kamu berarti gak mau denger Ya gitu gila-gila Ya Tapi kan Kalau kita ngerti Maksudnya apa Kan jadi Gatau maksudnya Ya gak gitu juga Kamu harus ngerti Gitu kira-kira Tapi kan Ini Jadi ada Notifikasi Supaya berhenti Nah udah Supaya dianggap dulu Beneran ya Gitu kira-kira ya Oke teman-teman Kita lanjut ya Teman-teman Menarik gak ya Aduh Ini saya tuh Mau ngomongin The world of illusion Ntar Ntar aja lah Ntar aja ya Ntar aja kita bicara itu Oke kita ulang ya Kita ulang Dari Sambil salto Oke Banyak program penurunan stres Yang ditawarkan saat ini Seiring kehilangan poin pentingnya Aku udah healing Tapi aku gak sembuh Iya Kamu ngerubah buahnya Tapi akarnya gak diberesin Gitu Ya Nah Jadi Mereka mencoba meringankan efek Pasca stres Daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri Atau Mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal Ini seperti mencoba menurunkan demam Tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya Misalnya Nah misal Misal ya Ketegangan otot adalah akibat dari kecemasan Oke Ketakutan Amarah Rasa bersalah Pelatihan teknik relaksasi otot Hanyalah memiliki manfaat yang sangat terbatas Pelatihan teknik relaksasi otot Hanyalah memiliki manfaat yang sangat terbatas Alih-alih Akan jauh lebih efektif Jika kita menghilangkan sumber stres yang mendasarinya Yaitu amarah Ketakutan Rasa bersalah Atau perasaan-perasaan negatif lain yang ditahan atau ditekan Gerak Menurunkan emosi Tapi akarnya gak dicabut Gerak diulang-ulang Tidak menyelesaikan sumbernya Jadi jangan jadikan gerak sebagai pelarian Gerak penting Tapi bukan pelarian Wah Banyak yang melarikan diri sih Sebenarnya Gimana kalau akarnya itu sumber suaminya sendiri Suami memang akan selalu menjadi sumber teman bertumbuh yang sangat baik Terbaik dalam hidup Contoh 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 Bagus ya kita kasih contoh Lagi stres Saya selalu bilang Teman-teman kalau lagi bad mood Lagi stres Gerak Mau olahraga Nyanyi Nyuci kamar mandi Nyikat Kamar mandi Terserah deh Kerjain aja Gerak aja Nah Ketika Ketika kita gerak Volume energinya turun Abis gitu feel good Tapi kalau itu dilakukan ulang-ulang akarnya gak diberesin Gerak terus gak akan menyelesaikan gitu Gitu ya Gimana kalau sumber toksiknya suami Ya maaf ya Pasangan pasti sumber toksik bagi siapapun Karena pasangan adalah karma terbesar dalam hidup Gitu Intinya gitu Nah nanti kita bahas Nanti kita bahas PR besar hidup tuh pasangan anak orang tua Udah Itu paling besar Circle 1 Teman-teman Adam Anaknya berantem Nuh Istri anaknya ribet Ibrahim Ribet sama bapaknya Musa ribet sama bapak tirinya Ya Jadi problem keluarga Itu adalah problem seumur hidup Jadi kalau sekarang ada orang ngomong Aku punya masalah keluarga Ini dari zaman Adam juga udah ada Klasik masalahnya Ini dapetnya Maksudnya Gautama bener That's it Buddha juga kabur dari rumahnya Gitu Jadi udah Terima aja Tapi nanti ada batasan Memang Ada Ya ada Dan kalian gak bisa milih pasangan sih Sebenernya Ya dipersatukan kok Gitu Mau gimana pun gak bisa Karena itu bagian dari Soldier nih Wah Ntar kapan-kapan kita bahas Hakikat pernikahan Gitu ya teman-teman Ini kalau dilanjutin Jadi ceramah nikah Masalahnya Ya Sip ya Anyway Kira-kira Saya mau lanjut lagi Dikit lagi Karena jam 1 Ada kelas Jadi Prepare Next 30 minutes ya Bentar lagi Teman-teman sampai sini Oke Ini saya mau kasih contoh terakhir Abis gitu kita closing Apa Recap Aman Aman Oke aman ya Sip Mantap Mantap All right Terakhir ya Terakhir Bisi bosen ya Jam 7 nonton Jam 10 nonton Ntar bosen lagi Yang penting Bertahap Pelan-pelan Tapi dapet Gitu All right Let's go Misalnya Misalnya Eh gak deng Saya ulang dikit lagi ya Dari Paragraf terakhir ya Paragraf terakhir Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini Sering kehilangan poin pentingnya Mereka mencoba meringankan efek pasca stres Daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri Atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal Ini seperti mencoba menurunkan demam tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya Misalnya Ketegangan otot adalah akibat dari kecemasan, ketakutan, amarah, dan rasa bersalah Pelatihan teknik relaksasi otot hanya memiliki manfaat yang sangat terbatas Alih-alih akan jauh lebih efektif jika kita menghilangkan sumber stres yang mendasarinya Yaitu amarah Ketakutan, rasa bersalah, atau perasaan-perasaan negatif yang lain Yang ditahan dan ditekan So Mulai perhatikan apa yang banyak ditekan Dan apa yang banyak ditekan itu yang akan membuat realitas Yang keluarnya menjadi sebuah hal yang terjadi Faktor eksternal Itu bukan Dalam tanda petik Yang membuat kita marah Tapi yang ditekan itulah Yang membuat di luar diri kita Menjadi tidak baik Gitu kira-kira Oke teman-teman Got it? Dapet? Dapet ya? Nah Ya nanti jam 8 kita ada live juga ya Jam 8 malam Nggak tahu yang jam 1 bisa di live-in nggak ya? Nggak sih kayaknya Ngebuburit ada sih kayaknya nanti Seperti biasa ya Jam 5 gitu Nanti jam 8 kita ketemu Ryu Hasan Dokdes Oke teman-teman dapet ya So Mudah-mudahan Dimanapun teman-teman dapet Apa yang dipelajari Tapi intinya mudah-mudahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Nah sekarang Sebelum kita praktek ya Kan harus ada prakteknya Coba dong teman-teman tulis beberapa kalimat Pelajaran apa yang aku dapatkan hari ini Dari chapter letting go yang barusan kita pelajari Sob ditulis Buat evaluasi Buat evaluasi Yuk dapet apa Simple-simple aja Melepaskan Nice Sabar Nice Nahan amarah Oke Lebih harus ikhlas Oke Realita Yes Apa yang terjadi dalam mewarnai di luarta Itu bener eh Itu punch point banget Bener Yes Ih mantap Sikih ini kalau belajar interaksi Pada belajar bener sungguh-sungguh tuh Kita sama-sama naikin ini loh Naikin vibrasi gitu Kan seru ya kita belajar Oke teman-teman thank you ya responnya Very nice Itu buku apa? Ini buku letting go Bukunya David Hawkins Kalau yang mau beli Tapi biasanya dibeli aja sih Kalau dibaca Biasanya Biasanya Di Pajang gitu banyak bukunya Baca enggak Makanya saya bacain gitu Beli dimana banyak-banyak Dicari aja letting go Di TikTok shop juga kayaknya ada deh Oke ya Teman-teman ya Mendingan dengerin Ya udah Gapapa Beli Enggak Baca enggak Dengar Kan dapet juga isinya ya Tapi ingat Yang saya sampaikan itu racikan saya Teman-teman racik sendiri Jangan jadi second hand people Cuman ikut-ikutan Ikut-ikutan gitu Racik sendiri Oke teman-teman ya Ini tadinya mau praktek Kita praktek bentar lah ya Masih ada oke Masih mau sebentar lagi Oke Ten minutes gitu Nah sekarang yang lagi dalam kondisinya apapun Teman-teman penting untuk duduk Nyaman Ya duduknya sedikit tegak Santai Ayo duduknya enakin dulu Catatannya siapin Kertasnya siapin Ini latihan kita ulang-ulang ya The power of now nanti ya Abis tamat buku ini ya Kita nanti ke Eckhart Tolle David Hawkins Eckhart Tolle Jody Spenza Greg Braden Banyak lah teman-teman Kita belajar lah pokoknya Ya Pokoknya Jangan lelah belajar aja Ternyata aku belum ikhlas Bagus tuh mulai disadari Ternyata akunya belin ya Mau bagus tuh Ternyata aku pelit Bagus Ya Buku Hukum Langit Iya eh buku Hukum Langit Nanti ya kita bahas ya Frekuensi dan vibrasi nanti kita bahas Nanti kita bahas Belum-belum masuk ke situ Macam ada yang lepas dari ku Wah mantap Mantap Nice 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 Oke Teman-teman Duduk santai relax Dengerin saya baik-baik ya Dengerin saya baik-baik Sok santai dulu relax Tangannya lepasin dari Settingan Yuk kita belajar kerjasama Gak boleh ada yang Comment Nah lepasin dulu Lepasin dulu Kita mulai kalau bener-bener Commentnya udah 0 ya Nah lepasin dulu Lepasin dulu Nah bagus Sip ya Dilarang komen Dengerin baik-baik Ih gak boleh komen dulu Lepas 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 Tidak ada Sip Hup Diem 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 Dah Sip Nah sekarang gini teman-teman Kita tahu bahwa kita banyak yang ditahan di dalam Banyak sesuatu yang ditahan Sekarang teman-teman ambil waktu 2 menit Ya 2 menit aja jangan lama-lama Nanti saya kasih clue nya Teman-teman diam sebentar Tangannya boleh gini Sok tangannya simpen di dadanya masing-masing Matanya boleh dipejamkan Relax sebentar Rasain Dan teman-teman Bener-bener rasain Apa sih yang per saat ini berat banget aku rasain Apa sih yang per saat ini aku gak nyaman banget Gak enak banget Silahkan Rasain itu Rasain Dapetin Dapetin Jujur aja Jujur aja Ya jujurnya kan sama diri sendiri Gak ada yang tahu gak apa-apa Jujur aja Apa yang membuat aku berat Mau itu pasangan Orang tua Anak Lepasin dari stigma-stigma Aku tuh gak boleh gini deh Lepasin Lepasin Ya Ayo Dirasain Udah Sekarang teman-teman Boleh dibuka matanya Dan tulis Apa yang paling dirasa berat Yang barusan dirasain Tuliskan dalam sekitar Beberapa kalimat aja Aku sedang merasakan berat tentang ini Karena ini Silahkan ditulis Tulis ya Gak boleh diketik di handphone gitu Jangan Ditulis Pakai ball pen Dan ditulis di kertas Silahkan Tulis Gak usah terlalu panjang Yang penting Emosinya keluar Yang penting ditransfer Emosinya Ketulis Ketulisan Oke Ditulis Udah Udah Kalo udah selesai ditulis Baca lagi pelan-pelan Tulisan sendiri itu Baca lagi pelan-pelan Tulisan sendiri itu Udah Dan Kalo udah dibaca Bacanya pake hati ya Rasain Dibaca lagi Dan dengan semua keikhlasan hati kita Bilang Ketulisan itu Terima Kasih Diulang lagi Terima Kasih Diulang lagi Terima Kasih Udah Kertasnya boleh dilipat-lipat Nanti boleh dibuang Oke Teman-teman Nanti saya cerita Kejadian tadi itu Apa terjadinya Tapi yang penting sekarang Dinikmati aja Ya Nanti saya ceritain Kenapa begitu Kenapa harus begini Nanti saya ceritain Tapi sekali lagi Semoga Apapun yang kita lakukan Barusan Ada sesuatu Yang kita telah Kedalam diri kita Gitu Iya pasti Pasti Begitu kita Terima kasih Itu Pelepasan yang Paling Terbaik Bagus Biasanya Kalau udah keluar Jadi lebih tenang Setidaknya Satu jam ini Kita lepas Dari Beban itu Kita lepas Dari Apa yang Tertahan Dan Dan Seenggaknya Kita mulai Tahu Ada apa Oke Teman-teman Thank you Terima kasih Terima kasih selamat menikmati